Yo, setiap hari kerjanya menuhin gengsi, sampai tabungan gak pernah ada isi. Pikirin dong, lo punya masa depan, ayo belajar keuangan, atur itu cuan. YTA YATB Fast, YTA YATB Fast. Speaker kita yang pertama, namanya adalah Bapak Michael C, dia adalah VP Corporate Affairs dari Gojek. Sedikit rupal tentang Bapak Michael, Michael adalah VP Corporate Affairs Gojek, perusahaan berbasis teknologi terdepan asal Indonesia yang membantu para pekerja di setelah orang informal khususnya para pengembudi ojek dan perusahaan mikro kecil di menengah atau UMKM yang ini telah tumbuh menjadi perusahaan teknologi penyedia di multi-layanan on demand berbasis aplikasi terdepan atau supercard di hasil negara. Michael C berpengalaman selama lebih dari 10 tahun di bidang komunikasi dan ahli dalam Public Awareness, Corporate Reputation Building hingga Corporate Social Responsibility. Langsung ingin kerasi teman-teman, ini adalah video yang pertama, Bapak Michael C. Silahkan Bapak Michael tempat dan waktu saya persilakan. Cik, Cik. Halo selamat datang. Halo. Terima kasih sudah menyebarkan waktu untuk mencari saya bicara. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Tadi sudah diperkenalkan sama Mbak Yatir, terima kasih Mbak. Hari ini saya mau cerita dikit. Jadi, saya tuh semangat banget kemarin untuk diundang ke sini. Karena temanya TITB ini tidak ada yang tidak bisa tuh, spiritnya tuh sama banget sama Gojek. Kalau di OCBC itu TITB, tidak ada yang tidak bisa, kalau di Gojek itu hashtagnya pasti ada jalan. Jadi, kurang lebih spiritnya sama lah. Pada ininya emang orang Indonesia itu selalu, kita tuh kalau di Gojek kita bilangnya life hacking gitu ya. Jadi, gimana caranya kita bisa menyelesaikan masalah-masalah sosial dan masyarakat. Jadi kita selalu semangatnya pengen melakukan sesuatu yang lebih baik untuk masyarakat. Oke, siapa yang handirin di sini pake Gojek? Eh, saya suka. Yang tadi pake paham GoFood siapa? Gojek itu pertama kali didiriin, gak pernah kita mimpi bisa pakai sebesar ini sekarang. Mimpinya tuh sederhana banget, padahal awalnya karena masalah kecil aja gitu. Tapi sekarang kalau melihat Gojek, kita punya mimpi lebih besar. Mimpi besarnya Gojek adalah bagaimana kedepannya kita bisa jadi operating systemnya orang Indonesia. Operating system. Jadi, gimana orang Indonesia mulai dari not like lift sampai tidur lagi cukup pake Gojek aja gitu. Itu adalah mimpi besarnya kita. Cuma mimpi besarnya itu sebenarnya dimulai gak muluk-muluk gitu. Saya pengen tanya, di sini ada ngecetak lain yang pengen bikin startup? Pasti ada. Ada yang tertarik bikin startup di sini? Nah, kira-kira saya mau nanya aja sedikit sebelum saya mulai presentasi saya. Kalau mau bikin startup, apa sih kendala utamanya sebenarnya? Kendala utama kita mau bikin startup apa? Kalau saya ngomong ya biasanya di publik. Ini gak kalau kita kayak interaktif aja gitu kalau mau ngomong. Tapi kalau saya biasa ngomong publik, rata-rata bilang masalah utamanya adalah pendana. Kita gak punya pendana nih untuk mulai. Aku mau cerita dikit ya. Bukan F-Water kita, waktu dia pertama kali boleh di-rebocek. Boleh dimulai mas. Boleh langsung saya sendiri. Oh, oke. Beda soal tempatnya. Nah, sedikit aja. Kalau dilihat dari gambar yang kiri, gojek itu dimulai 9 tahun yang lalu. Di sebuah garasi di bilangan Jakarta Selatan. Di garasi ukuran 3 hal 5. Bukan garasi sendiri. Garasinya nyewa. Gitu. Ini gak bergarasinya. Bisa dia cuma ada 3 beja. Ini garasi atau udang. Kita juga gak tau ini apa sebenarnya. Gitu. Waktu itu founder kita mendirikan gojek. Kenapa sih? Jadi founder kita Mas Nadim. Pertama kali dia bikin gojek itu. Dia bikin. Karena hari-hari biasanya kalau di Jakarta ya. Teman-teman mungkin di Jakarta jadi konsulten juga bahas. Misalnya kalau. Karena beliau kerjanya waktu itu di konsultensi. Paling banter itu di Jakarta. Kalau mau meeting. Di luar kantor paling banter cuma bisa 2 meeting. Karena jalurannya tuh macet banget. Jadi gak bisa lebih dari 3 meeting. Jadi dia memutuskan kemana-mana. Dia tuh pake turun kojek. Pada saat itu turun kojek. Gitu ya. Nah. Di tahun 2011 ya sampe. 2011. 2010. 2011. Dia kepikiran waktu dia lagi naik kojek. Waktu itu mau pergi ke 1 meeting. Dia ngeliat. Sangat ineffisien banget tukang kojek. Pada saat itu. Jadi masalahnya sederhana banget yang kayak dia becakkan. Dia pergi ke pangkalan. Naik kojek. Pergi ke titik selanjutnya. Terus si tukang kojek itu mau sebalik lagi ke pangkalan. Bayangkan berapa waktu yang dibuat oleh tukang kojek kayak itu. Gitu kan. Nah dengan semangat itu sebenarnya ada 2. Jadi ini sampai sekarang semangatnya masih kita pegang di kojek. Dalam kita mengerjakan apapun di kojek. Pasti kita selalu ingat satu. Satu. Bagaimana apa yang kita buat untuk kita inovasi itu bisa mengudahkan hidup masyarakat. Nah yang kedua. Bagaimana inovasi kita bisa memecahkan masalah-masalah sosial yang ada di masyarakat. Seperti inovasiensi. The fact di Indonesia itu infrastrukturnya juga masih belum berdaya dan lain-lain. Jadi itu kita kembali jadi satu. Nah gojek itu waktu di tahun 2010 mulai kita gak langsung punya aplikasi. Gojek itu mulai kita itu pakai call center dulu. Kalau ada yang ingin pernah pakai Gojek. Buka website-nya dulu gitu ya. Terus ada teleponnya tuh. Ada nomor teleponnya tinggal di telepon. Gitu. Nah. Dulu founder kita itu merangkap. Dia merangkap sebagai call center juga. Gitu kan. Si Iko juga. Gitu. Dia juga yang recruiting driver dan lain-lain. Pada jaman 2010 itu. Cuma ada 3 karyawan waktu itu. Jadi ya si Iko juga call center juga dan lain-lain. Jadi founder kita dulu kalau dia. Caranya gini. Dulu itu rata-rata waiting time untuk tukang ojek itu 20 menit. Kalau sekarang dengan kita punya aplikasi malu 2-3 menit dapat lah. Kalau lagi gak rame dan di daerah ramai. Dulu itu mas Nadit sendiri dia yang telpon. Biasanya pak. Saya mau besok ojek dong satu gitu. Lalu ditutup telponnya. Dia harus cari satu-satu tuh tukang ojek. Dan mau terima mana pak. Mau gak antar konok indah. Mau gak gitu. Sampai ketemu. Kadang-kadang tuh ampe ya. Ketika udah ada yang mau tukang ojeknya. Customer keburu hilang. Gitu. Nah itu sebenernya struggle nya gitu. Jadi kalau ditanya gojek. Kalau ditanya. Temen-temen mungkin semua. Bila kita pengen. Yang paling susah pendanaan. Tapi bukan pendanaan sebenernya. Yang paling susah itu di awal-awal adalah. Kita bener. Kita mendapatkan. Masalah yang tepat. Yang mau kita pecahkan. Sebetulnya. Masalah sosial apa sih. Yang kita bisa pecahkan. Lalu ide yang kita punya. Jadi kita itu seorang yang keluar. Kita seorang yang keluar. Yang ada di masyarakat. Gitu. Kurang lebih ini. Gambar katanya. Next ya. Nah. Ini sejarah sedikit aja. Kita mulai di 2010. Dengan call center. Nah perjalanan itu sendiri. Gak gampang. Dulu. Pertama kali kita mulai. Siapa. Gak ada orang. Kepikiran untuk investasi. Di binatang yang namanya gojek ini lah. Jadi kita lima tahun. Lumayan struggling. Untuk nyari pendanaan. Bahkan founder kita. Menggunakan gajinya sendiri. Dan lain-lain. Di tahun 2019. Kira-kira kita berhasil. Dapat engine sensor kita pertama. Di situ kita. Pagetnya munculkan. Aplikasi kita pertama. Nah. Aplikasi kita pertama itu. Cuma ada tiga. Fiturnya. Yang pertama itu. Go write. Yang kedua itu. Go send. Yang ketiga itu. Go show. Jadi cuma tiga. Itu di 2015. Tapi. Emang call center planning gojek itu. Kita selalu pegang. Ada tiga hal. Yang pertama. Speed. Yang kedua. Innovation. Yang ketiga itu. Social impact. Jadi tiga hal ini. Selalu berjalan kembang. Nah. Dalam kita. Membangkannya sesuatu. Kita selalu mengat. Satu. Demandnya tuh. Apa sih. Di masyarakat. Tapi kita selalu. Nggak mau demand doang. Kalau kita mau berinovasi. Untuk memenuhi kebutuhan demand. Kira-kira. Solusi itu. Juga punya damat sosial. Yang lebih besar nggak ya. Dan. Seberapa cepat. Kita bisa membedakan masalah itu. Selalu. Itu tiga hal. Yang selalu bertanya terus. Lalu. Yang menarik. Gini. Pada tahun 2015 itu. Pas. Kita cek. Di data kita. Ternyata. Lapan puluh persen. Dari orderan go shop itu. Makanan. Makanan. Jadi. Orang itu beli makanan. Pakai aplikasi kita. Nah. Akhirnya kita kanya. Wah ini opportunity menarik. Sebenarnya. Untuk kita lewatkan. Ternyata orang Indonesia itu. Mobi banget makan. Mobi banget makan. Jadi. Kalau mau bisnis. Sebenarnya bisnis yang lumayan cepat. Kalau menurut saya. Redis kulineran. Gitu. Fun fact aja. Buat temen-temen tau. Tahun lalu itu. Ada sekitar 2,1 juta ayam. Yang kita geprek. Lalu aplikasi GoFood. Bayangin 2,1 juta ayam. Tahun lalu. Diluar itu. Salah satu makanan yang paling sering dimakan. Martabak. Kalau di GoFood. Bisa tempat. Ada berapa martabak yang kita jual kemarin. Martabak ya. Ada 3,1 juta martabak yang kita jual. Tahun lalu. Jadi kalau kita tumpuk tuh ya. Ada yang kita inginkan. Itu udah setinggi konas martabaknya. Nah pada intinya emang gitu. Industri kuliner ini gak industri yang sangat menarik. Sebenernya. Bahwa sini. Saya juga ada ceritakan pada SFF yang cerita dulu. Masalah GoFood. Saya suka buat ceritanya. Jadi. Salah satu top merchant kita itu. Gak tau. Udah pernah pesen. Udah pernah nyoba atau belum. Namanya pisang goreng madu Bunani. Itu top merchant kita. Dia jualan pisang goreng pada awal. Bunani itu sebelum jualin GoFood. Dia itu. Sehari itu jual ratusan pisang. Ratusan ya. Satu pisang ya. Satu pisang. Jualan ratusan pisang. Tapi setelah dia jualin GoFood. Sekarang ya. Dia itu jual sekitar ribuan pisang. Bayangkan ribuan. Bahkan belasan ribu. Kemarin terakhir saya ngomong saja. Jadi. Itu. Bisa terjadi. Kalau bukan karena teknologi. Kenapa? Nah ini makanya. Jadi inovasi. Soal kita lakukan. Untuk melihat. Memacakan mas sosial apa. Lebih menarik lagi. Kemarin saya ketemu. Abunani. 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 Baik mas. Sekarang gimana kegiatan itu. Alhamdulillah. Sekarang saya sudah bisa sekolah nasa. Di UK. Bayangin konsernya. Sekarang pisang goreng Bunani. Itu sudah mudah. Hanya dengan jualan pisang goreng. Jadi bayangkan. Itu kan. Yang bisa dihasilkan. Oleh teknologi. Yang kepikiran sama kita tadinya. Tapi bisa terjadi. GoFood itu lumayan. GoFood adalah pesanan layanan online delivery terbesar di Asia Tenggara. Di luar China. China mereka punya sendiri. Kita sudah paling besar. Bahkan kalau di dunia kita itu nomor 3 paling besar. Event Uber Eats saja itu di bawahnya kita. Jadi bayangkan orang Indonesia sudah banyak makan. Nah ini makanya ada inovasi-inovasi menarik lagi. Lainnya pasti jadi GoFood yang akan kita kembangkan. Itu ngomong GoFood. Lalu kita kembangkan adik namanya Bomar. Di 2016 kita jadi unicorn pertama di Indonesia. Kita luncuri juga yang namanya Bope dan Boka. Puji Tuhan di tahun 2018 akhirnya kita bisa ekspansi ke luar negeri. Jadi ini buat kami juga adalah salah satu yang kebanggaan banget. Tapi akhirnya sebagai karya anak bangsa kita juga akhirnya bisa keluar dari negara kita sendiri. Kita sekarang ada di Singapur, ada di Vietnam, ada di Filipin kita juga ada. Tapi P-nya dulu. Di Filipin masih ada kendala dari sisi regulasi. Jadi kita sekarang hanya ada di P-nya dulu. Lalu kita juga ada di Singapur. Singapur udah ada juga. Jadi itu beberapa negara hari saja. Lalu di 2019 harus kita kembangkan. Nah, banyak menaik saya. 2019 kenapa Gojek ganti logo? Nah ini mesti adalah persepsi yang mesti betulkan. Dulu kita mulai sebagai online transportation. Tapi Gojek itu sekarang udah lebih dari sekedar online transportation. Kita itu udah jadi udah berevolusi. Sekarang jadi satu ekosistem terintegrasi. Jadi kita itu adalah layangan on demand yang terintegrasi. Jadi kita melihat diri kita itu sebagai ekosistem. Jadi gambarnya itu sebenarnya kalau kita lihat sekarang. Globo Gojek itu adalah tombol. Tombol untuk masuk ke dalam ekosistem Gojek. Jadi kita udah mau ubah persepsi di Gojek. Jadi kita udah mau ubah persepsi di Gojek. Bukan cuma ngomongan transportation aja. Kita lanjut ya. Nah, di 2019 puji Tuhan akhirnya kita bisa punya pencapaian yang lumayan. Kalau menurut saya ini luar biasa. Baiklah buat perusahaan. Saat ini aplikasi kita sudah di-download lebih dari 155 juta kali. Kita punya nitra percet GoFood sebanyak lebih dari 500 ribu. Dimana 96 pesannya adalah UMKM. Kenapa UMKM? Gini. Buat kami UMKM itu menjadi satu bagian ekosistem yang sangat penting untuk kita bantu. Dan dari UMKM ini sebenarnya banyak masalah-masalah yang bisa kita bantu juga. Saat ini salah satu kalau kita tanya visinya Gojek apa sih? Visinya Gojek satu. Bagaimana caranya sebanyak-banyaknya UMKM di Indonesia bisa naik plus. Tadinya dari usaha rumahan, bisa jadi usaha kecil, bisa jadi menengah. Alhamdulillah bisa lebih besar lagi nanti. Itu dari visi GoFood. Terus dari si GoLife kita itu, kalau GoLife kita bilang itu nggak Mitra. Kita bilang mereka adalah talent. Jadi kita punya talent lebih dari 60 ribu talent GoLife. Ini juga menarik banget GoLife kalau menurut saya. Kita itu sangat fokus untuk menembangkan kualitas hidup mereka, skill-skill mereka dan lain-lain. Dan kalau diisi driver partner, ini Mitra Gojek dan GoCar ada lebih dari 2 juta driver partner sekarang yang ada di dalam ekosistem Gojek. Jadi bayangkan ada seberapa besar ekosistem Gojek sekarang. Nah, lanjut lagi kenapa saya bilang Gojek itu bukan online transportation, tapi nggak sekarang. Tapi Gojek itu adalah satu ekosistem, satu layanan on-demand atau integrasi. Kita itu punya lebih dari 20 layanan sekarang yang ada di dalam ekosistem kita. Mungkin kemarin terus mendengar kita udah launched ada yang namanya GoPlay. Jadi bisa nonton, streaming, film langsung di dalam aplikasi kita. Kita juga punya layanan GoGames. Jadi bener-bener Gojek itu dalam menembangkan, berinovasi kita selalu hyper experimenting gitu. Jadi kita selalu melihat kira-kira apalagi yang kita bisa lakukan untuk memenuhi demand yang ada di masyarakat. Nah, yang lebih menarik lagi, Gojek ini tadi kan saya bilang satu ekosistem kan. Ekosistem apa sih? Gojek itu ada 3 hal yang kita mau lakukan. Gojek apa itu sih pekerjaannya? Gojek itu adalah satu ekosistem menggerakkan barang, menggerakkan orang, dan menggerakkan uang. Jadi 3 hal itu yang kita gerakkan di dalam ekosistem kita. Jadi intinya gitu. Nah, lebih menarik lagi. Kan kalau saya yakin kamu-tahmu di sini bahwa yukur sekalian, tahunya Gojek itu ya ada di aplikasi yang biasa kita pakai sehari-hari. Tapi sebenarnya enggak. Gojek itu punya 3 aplikasi yang kita kembangkan. Jadi aplikasi pertama adalah aplikasi yang biasa digunakan untuk memenuhi butuhan hari-hari, yang harapan kita bisa membantu mulai dari bangun tidur. Gitu kan. Jadi kita harapannya kenapa sih jadi operating system? Harapan kita itu ya orang mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi cukup pakai Gojek gitu. Jadi bangun tidur nih, mau makan, tinggal pesan GoFood sehapan. Habis makan, dibuatnya cewek, kalau malas ganda, tinggal pesan GoGlam, ntar dipikapin sebelum ke kantor. Habis itu, habis GoGlam, pas dia mau ke kantor, naik go ride, buat pergi di kantornya. Gitu kan, sampai di kantor makan siap GoFood lagi. Terus di tengah-tengah mau sore, mau udah selesai kantor, bisa beli tiket nonton di gotiks. Jadi harapannya satu ekosistem kita ini cukup buat jadi operating systemnya masyarakat Indonesia untuk sehari-hari. Itu mimpinya, itu mimpi kita. Jadi tiga aplikasi. Aplikasi yang pertama, kasih super app untuk hasilnya sudah pernah dilihat. Kita juga punya super app buat driver. Banyak yang gak tau. Di aplikasi driver ini, bukan cuma bisa buat order doang. Tapi banyak hal yang bisa kita lakukan melalui aplikasi driver. Contohnya, driver itu bisa nabung buat misalnya tabungan haji. Hanya melalui ini. Dengan cicilan per hari yang murah banget. Belilah kemarin kita juga udah buat pilih beberapa mitra kita bisa naik haji. Karena tabungan yang kita beri nama tabungan swadayanya Gojek. Gitu ya. Terus mereka juga bisa, misalnya daftar asuransi, BPJGAS dan lain-lain gitu ya. Jadi semua bisa dilakukan hanya dengan aplikasi Gojek. Event saat ini, mereka juga bisa belanjai beberapa percet dengan diskon-diskon yang lebih korang. Pada intinya kalau untuk driver, kita itu selalu cari cara. Gimana caranya supaya driver kita ini punya income, sustainable income ke depannya melalui aplikasi kita. Jadi mengeluarkan penguangannya sehari-hari dan lain-lain. Jadi itu BP-nya kita. Tempat ini waktu saya masih ada. Saya suka ngomong soalnya. Jadi takutnya. Lalu yang terakhir adalah aplikasi kita yang namanya GoBiz. Nah ini mungkin banyak yang belum tau juga. Aplikasi kita kembangkan ketiga. Namanya aplikasi GoBiz yang dimakai sama micro merchant GoFood kita. Kenapa sih penting harusnya ada aplikasi sendiri? Dulu kalau kita pesan makanan, biasanya belitnya itu dititipin ke driver. Jadi drivernya beli ini dulu baru di antara kita. Jadi pakai belitnya driver dulu. Tapi sekarang dengan menggunakan aplikasi ini transaksi itu terjadi antara customer langsung dan merchant GoFood. Jadi tugasnya driver itu hanya mengantar dan mengambil makanan. Gitu kalau mereka sudah pakai GoBiz. Selain itu. Tadi juga mau sempat ngomong kan. Paling susah itu kalau membuka startup atau mulai usaha itu pendanangan. Sama halnya dengan micro merchant. Yang usaha bukan kayaknya. Mereka itu banyak komplain. Mereka itu kadang-kadang komplain. Mas saya itu mau membangun bisnis saya. Tapi ketika saya mau kembang akan di improve. Gitu biasanya. Kenapa sih alasan utamanya? Karena biasanya pencatatannya mereka nggak bagus. Jadi mereka tuh nggak punya pembukuan yang rapi dan lain-lain lah gitu. Tapi dengan mereka pakai GoBiz. Jadinya mereka itu bisa punya sistem pembukuan di operator. Lebih rapi. Jadi ketika mereka mau kembang tidak menunjukkan aplikasinya aja. Ini pembukuan saya. Mereka bisa atur sendiri. Tutup muka restorannya. Gitu. Kayak begini. Dulu itu banyak orang. Saya mau buka GoFood. Tapi modal saya nggak ada. Saya cuma bisa bikin 3 bungus. Misalnya modalnya cuma 3 bungus. Sekarang udah bisa. Dengan GoBiz. Jadi misalnya gini. Saya jualan hari ini cuma 3 menu aja. Nah 3 menu itu. Setelah udah habis. Tinggal ditutup aja toko aja. Nanti hasil untung dari 3 menu itu. Bisa dibeliin lagi. Makanan yang lebih banyak lagi. Besok jualan 6 menu. Misalnya. Buka lagi toko. Setelah 6 menu habis. Tutup lagi toko aja. Gitu. Jadi lebih fleksibel. Kita menawarkan. Apatuni sekarang. Untuk kayak. Usaha-usaha kuliner umahan. Jadi mereka bisa punya kesempatan. Untuk berbisnis. Dan mengembangkan usaha ini. Banyak lagi. Jadi jangan menanggu. Kalau modafak GoFood. Gitu. Saya suka promosi. Next. Nah. Tadi pencapaiannya Gojek. Tapi buat kami. Angka ini. Lebih. Apa ya. Kami. Sangat bangga. Dengan adanya ini. Dan kami tidak klaim. Kalau ini adalah hasilnya Gojek. Jadi. Tahun lalu. Lembaga demografi. Universitas Indonesia. Melakukan penelitian. Jadi LDUI ini. Mereka melakukan penelitian. Gini. Seberapa besar sih. Dampak ekonomi. Yang diberikan. Oleh mitra Gojek. Jadi kalau saya ngomong mitra Gojek. Itu ada mitra yang transportasi. Food. Sama ada bolaf juga. Perhadap ekonomi Indonesia. Pasti. Kemarin. Setelah dipeliti. Dipelitinya itu. Dari ini. Dari peneluaran yang dilakukan mereka. Sebelum dan sesudah mereka. Jangan do it. Dalam ekosistem Gojek. Ternyata. Peneluaran. Hanya kemarin itu. Gojek. Mitra Gojek. Ya. Kita gak klaim. Ini punya kita. Tapi mitra Gojek. Itu berkontribusi. Untuk perekonomian Indonesia. Banyak 55 triliun. Ini buat kami. Adalah. Angka yang luar biasa banget. Dan ini yang bikin kami semangat terus. Jadi apa yang kita lakukan. Tidak hanya untuk. Mengendahkan hidupnya masyarakat aja. Tapi kita juga memikirkan bagaimana kita bisa mensejahterakan hidup mitra kita. Tapi yang ketiga juga bagaimana kita bisa berkontribusi untuk Indonesia. Jadi tiga hal ini merupakan hal yang tidak bisa terpisah dalam perkembangan yang selesai Gojek. Jadi kita selalu melakukan itu. Lalu next lagi. Ini juga masih dari LDOI. Jadi mereka peneliti juga tingkat kualitas hidupnya driver itu berubah atau enggak sih. Jadi kurang lebih kayak mereka melihat ada perusahaan yang naik setelah mereka join ke dalam Gojek gitu ya. Jadi pada ini saya ingin kasih lihat kalau pertumbuhan itu bisa dilakukan sesudahnya. Jadi kita gini. Ketika kita punya mimpi. Ketika kita punya mimpi. Dan kita fokus terhadap mitra kita tersebut. Tapi kita juga mikirin ekosistem yang ada di luar kita. Saya rasa bisa mempunyai dapat banyak atau positif dengan orang lain. Gitu. Ini kurang lebih impact terhadap mitra kita. Ini terhadap SMEs. Jadi kemarin itu diteliti. Terjadi pertumbuhan transaction volume ketika UMKM kuliner masuk ke dalam ekosistem Gojek. Jadi rata-rata mereka punya diskon yang cukup sama. Nah ini menarik. Karena ada Pak Kamal disini saya mau ditampilin. Kemarin itu gini. Gojek itu buat customer kita pengen memudahkan. Siapa yang disini hari-hari naik kereta api atau naik EMRT. Pasti mulai terganggu dengan adilnya. Banyak lalu driver-driver kocol. Bikin macet di jalan. Utama kalau kita naik stasiun kereta api. Gitu kan. Terus mereka markirnya sedarangan dan lain-lain. Akhirnya. Alhamdulillah. Mereka sudah dibantu juga. Kita dengan EMRT bikin satu inovasi baru. Dimana kita bisa punya titik jemput. Jadi kita punya shelter sekarang di EMRT. Ini baru mulai di EMRT lupa bulus. Kita juga dulu lain di POI-POI. Banyak lagi lah. Jadi kayak pusat perbelanjaan dan lain-lain. Kita udah mulai kerjasama dengan terparti. Gitu. Karena mimpinya Gojek itu sebenarnya bukan untuk menggantikan transportasi umum. Kalau kita ngomong dari sisi transport. Gojek itu sebenarnya mendukung transportasi umum. Kita itu first mile sama last mile-nya. Misalnya buat EMRT. Kita itu feeder buat orang. Karena gini. Kalau Gojek itu kan door-to-door. Kalau EMRT itu point-to-point. Gitu. Jadi tugas kita adalah jadi last mile sama first mile-nya. Transportasi-transportasi umum lainnya. Gitu. Jadi itu mimpinya kita. Kita bisa jadi seperti semacam integrator lah di dalam transportasi umum yang ada di Indonesia. Gitu. Sekarang kita punya fitur GoInstant. Jadi dengan ada fitur GoInstant ini. Customer gak perlu pesen lagi. Jadi mereka tidak datangin ke shelter. Langsung tunjukin aplikasi ke tukang Gojek-nya. Amitra Gojek. Lalu mereka bisa langsung jalan. Jadi dikasih tukeran kayak OTP aja. Sama trader Gojeknya. Jadi lebih Instant. Gak perlu entry. Gak perlu munggu lama. Jadi langsung kartu-langsung pergi. Langsung kartu-langsung pergi. Gitu. Jadi kita harapinnya. Ini lebih memudahkan kehidupan masyarakat. Nah ini mimpinya sebenarnya. Mimpi kita adalah bagaimana cara kita bisa terus memudahkan hidup masyarakat. Bukan masyarakat aja. Tapi daerah di sekitar. Di mana kita beroperasi dan lain-lain. Sudah dari saat itu. Cuma saya ada satu video. Saya kasih tunjuk sebelum saya tutup. Nama gue Cik. Dan buat gue materi ke perjalanan. Dan buat gue saat ini rip. Inga cualquier2 kereta kata di van embaixo. Isso kata di kameritas. Gitu semangkok. Tunggul yang berat di selfie. Tunggul yang b tea. Di mana saya? Saat dipenuhi kerajaan memilih didik penjemputan, paket Gorai, Anda bisa tukar didik jemput Agora di dekat Anda. Saat merasa tersesat mencari didik obi terdekat, paket Gorai, Anda bisa pilih didik jemput yang dilengkapi dengan foto. Kini, ketemu driver lebih mudah. Tidak paket lama. Ya, itu jadi saat ini kita terbaru, kita pengen, tadi, terus menambah kecepatan, jadi speed di dalam kita, masyarakat belakang. Sudah itu saja sekian dari saya, terima kasih banyak udah mau mendengarkan saya hari ini, semoga cukup jelas, nanti saya siapkan. Terima kasih mas Michael, boleh bidung dulu sebentar, nanti akan kembali lagi ke stage untuk Q&A, Jadi semua teman-teman di sini juga boleh tanya sama para dan musuh kita hari ini. Menarik sekali ya, presentasinya ya, dari tadi kita udah bisa dengar perjalanan Gojek. Yang saya cakap banget, salah satunya adalah gimana Gojek, misalnya dari awal dimulai dari sebuah kudang, Atau kantor digital yang lama-lama bisa expand, jadi ekosistem, dendokan sampe ngelungan. Grim, mas ya. Wow, ada satu lagi yang paling penting, abis ini saya memang bisa mencari sebuah kabang, mas. Maksudnya masih bagus ya. Baik, kita akan beralih dari Gojek, kita akan lidah ke sebuah transportasi, yang ini juga menarik banget. Karena setau si Jay, transportasi ini belum lama, Laut Ciki, sekitar bulan Maret, bener? Nah, dan ketika Laut Ciki itu rame banget dari semua segment masyarakat, anak muda, orang tua, semuanya berbondong-bondong, karena kita pengen cobain. Transportasi ini, jadi transportasi ini bisa dibanggain, karena kita tak perlu jauh-jauh lagi luar negeri, terfoto di stasiunnya, karena sekarang kita udah punya sendiri ya M.RT Jakarta. Sehingga penasaran, ada yang pernah foto di stasiunnya M.RT? Nah, gue juga, salah satu yang udah pernah foto di spot Instagram, betul banget kan? Tapi setelah kita cobain transportasi tersebut, kalau masih busy, gue merasa ini efisif banget, sangat nyamuk momo untuk gue, ketika gue dari kantong, mau gala-gala ke momo yang ada di sisi di tempat pusat, daerah rumah yang macet, apalagi di omisawir. Tinggal kayak yang arti, oh, cepat banget tiba-tiba nyampe lagi. Nah, kita akan dengar cerita dari narus ember kita yang kedua ini. Ini narus ember kita adalah Bapak Muhammad Kamaludji. Jadi, dia adalah Head of Corporate Secretary dari PT.MRT Jakarta. Lulusan Master Degree di dalam Business School di tahun 2008 ini, benar-benar sebagai Head of Corporate Secretary dari PT.MRT Jakarta. Bapak Muhammad Kamaludji berpengalaman selama lebih dari 15 tahun di bidang operasi, termasuk bidang perancangan perencanaan strategis komunikasi dan kekembangan bisnis. Dan seboleh kita minta penopok tangannya, ini dia Bapak Muhammad Kamaludji. Silahkan bapak, 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 bapak. Oke, selamat sore semuanya. Terima kasih, CJ, penjelasannya, perkenalannya ya, tentang profil saya, Mas Maikra Begai dari Project Minkra Kamaludji. Teman-teman semuanya, terima kasih datang sore hari ini. Ini festival tak ada yang tak bisa ini mirip banget sebetulnya dengan foto MRT ya. Jadi MRT Jakarta mungkin orang-orang belum tahu ya, kalau kami itu kalau setiap di foto, pegawai MRT selalu di jalan-jalan itu pasti bisa. Silahkan ini begini gitu ya, jadi pasti bisa. Jadi ini artinya kata, terus pasti bisa, terus selalu optimis. Jadi ini mirip banget dengan temanya festival kali ini gitu, bahwa kami ini selalu optimis. Jadi kalau bicara apa tadi, kami baru operasional di bulan Maru 2019 ya. Mungkin kalau kita baru sebentar gitu, hingga tiga waktu tahun lalu, di jalan Fatmawati di sini. Lalu ya MRT masih dibangun gitu ya, masih macet banget gitu ya. Dan itu masih ada pembebasan lahan yang terakhir itu di tahun lalu, ya akhir tahun lalu. Tapi kami selalu optimis, selesai di Maru 2019, dan alhamdulillah bisa operasional di Maru 2019. Dan ini harapannya supaya bisa membawa mobilisme juga selalu di Jakarta ini. Dan sedikit penjelasan tentang MRT Jakarta ya, background kami. MRT Jakarta ini tentunya punya foto untuk ubah Jakarta ya, kalau teman-teman sudah melihat website kami, terus kemudian media sosial kami. Hal pertama yang ingin kita buat tentunya adalah pemacetan. Dan ini akan kita studi sebelum di Jakarta beroperasi. Sebelum kami beroperasi, Jakarta itu adalah peringkat ke-7 termacet ke dunia. Kemudian 80% modusi darah, itu juga disebabkan oleh kendaraan motor. Dan dampak dari pemacetan itu sampai 5 bilion dolar. Jadi per tahun bayangkan, 5 bilion dolar berapa sekolah yang bisa dibangun. Terus kemudian berapa bisnis baru gitu yang bisa diimbangkan di Jakarta. Dan kalau diinvestasikan, 5 bilion dolar itu bisa menghasilkan tajakal. Jadi sayang sekali kalau misalkan, problem pengacetan ini tidak selesaikan. Dan oleh karenanya MRT Jakarta itu didirikan di tahun 2008. Pertama ya, dari tahun 2008 sampai kami bisa beroperasi di tahun 2019. Dan kami punya 3 bandar. Yang pertama adalah untuk membangun atau melakukan konstruksi infrastruktur MRT Jakarta. Kemudian yang kedua untuk mengoperasikan dan melihara MRT Jakarta. Dan yang ketiga untuk melakukan bisnis dalam stasiun dan di luar stasiun. Jadi MRT Jakarta ini akan terus berkembang. Bagian dari mandat yang pertama akan terus membangun terus di Jakarta ini. Kemudian yang kedua, akan terus mengoperasikan sesuai dengan standar pelayanannya di MRT Jakarta. Standarnya terbaik. Kemudian juga yang ketiga, kami juga akan terus membangun karya di stasiun. Jadi tadi bicara tentang MRT Jakarta Instagramable ya. Yang Instagramable itu kami usahkan bukan cuma di stasiunnya, bukan cuma di keretanya. Dan rada-rada wat-wat ini juga di Instagramable sekarang. Jadi kalau liat-liat Instagram gitu ya. Yang di stasiun Lokta, terus kemudian di stasiun Hacindawi, IPT. Itu kalau malah-malah di foto, banyak yang bilang ini udah kayak seperti stasiun-stasiun di Kompok Kompok Tari. Terus kemudian kalau di daerah-daerah Sudirman, di peristiriannya udah rapi, udah lewat. Ada yang tersempatnya, terang gitu. Itu juga seperti kalau lagi di MRT Singapur dan sebagainya. Jadi kita juga ingin meningkatkan kualitas lingkungan yang ada di sekitar MRT Jakarta. Bukan berhenti di stasiun Hacindawi saja, bukan cuma di dalam keretanya. Tapi juga di sekitar stasiun Hacindawi Jakarta. Oke, jadi MRT Jakarta mungkin ada beberapa tadi yang tidak mengatakan mencoba MRT Jakarta. Saya perkenalkan MRT Jakarta ini sudah beroperasi dari Lopak Tulus sampai dengan kemudian hari. Ada tiga belas stasiun, kemudian ada tujuh stasiun yang layang yang terlihatkan keretanya menandir di atas. Dan ada juga enam stasiun yang di bawah tanah. Dan untuk stasiun yang di bawah tanah itu mulainya dari Senaya. Sampai dengan istora, kemudian menandirir, setiap urdi, dua ke atas, dan kemudian lain. Kenapa MRT Jakarta ini stasiunnya ada banyak? Karena MRT Jakarta, seperti tadi dijelaskan Mas Michael, adalah tramway atau backbone transportation untuk di pusat kota. Jadi MRT Jakarta ini bukan hanya untuk home meeting. Pagi hari, misalkan untuk naik project dulu ke Lopak Tulus, kemudian Lopak Tulus ke Bunan HI, kerja. Tapi juga untuk aktivitas hari-hari. Jadi misalkan sudah kantor paginya di Bunan HI, naik project sampai ke kantor. Nah, misalkan siangnya mau makan. Makan juga bisa langsung naik yang mati di Jakarta, block M. Dari Bunan HI, block M, siang, balik lagi, naik yang mati lagi, naik project lagi, sampai ke kantor. Itu bisa dilakukan karena stasiun kami ada banyak. Dan ini ketempatan waktunya juga lebih 100%. Pagi hari ada setiap 5 menit, kemudian di luar, setiap 10 menit pasti ada MRT Jakarta. Kemudian kedepannya MRT Jakarta ini akan terus berkembang, seperti saya tadi sampaikan. Untuk ke utaranya akan dilanjutkan sampai ke kota Tua. Dan ini akan operasional nanti di tahun 2024. Kemudian ada juga jalur timur barat, ini kira-kira akan tersedia nanti operasional sekitar tahun 2026. Dan itu mulainya dari Kalinderas sampai dengan Gunjung Menteng. Dan seperti di banyak artikel, kami berambisi juga untuk membangun sampai dengan total 230 km per tahun 2030. Dan ini ada banyak jalur-jalur lainnya memang belum tergambarkan di gambar ini ya. Tapi sebagai gambaran, akan ada look line. Akan ada beberapa look line di Jakarta ini, supaya lebih banyak area yang bisa terjangkau oleh MRT Jakarta. Kemudian, ini teknologi-teknologi yang digunakan di MRT Jakarta. Jadi kenapa MRT Jakarta ini bisa online, kemudian juga kualitas layarannya juga bisa sangat baik. Karena memang menggunakan standar internasional, grade of commission ini sudah 2. Artinya sebetulnya MRT Jakarta ini tidak perlu masinis. Sebetulnya ya, jadi masinis di dalam MRT Jakarta itu hanya menjalankan stand saja. Kemudian pengeceg apakah ada emergensi, kemudian sampai di stasiun tujuan, dia keren lagi. Semuanya diatur dari pusat operasional yang ada di lupa kulus. Dan itu sudah menggunakan kabutnya yang tercanggih. Jadi memang semuanya sudah terudang dengan baik dan layanan juga bisa terjaga dengan baik. Kemudian ini gambaran sedikit saja, saya mau cerita sedikit ya. MRT Jakarta ini grafik perjalanannya beda-beda. Ketika di awal operasional di bulan Maret, itu lebih banyak menumpangnya di weekend, di satu minggu. Dan itu banyakkan adalah wisatawan, baik dari sekitar Jabodetapik maupun dari luar Ulu Jawa. Jadi waktu itu kalau ditanya, yang naik kemarin di Jakarta satu minggu itu ada yang datang di Lampung, ada yang datang dari Maripapan, ada yang dari Aceh. Mereka melihat di koran, ingin mencoba kemarin di Jakarta dan itu ranginya di satu minggu. Dan sekarang sudah berbeda, karena sekarang juga sudah dimulakan untuk komuti. Jadi hari kerja itu sudah lebih tinggi dibandingkan dengan akhir pekan. Tapi kami juga terus berusaha supaya ke depannya meningkat tumbuh terus. Dan sekarang sudah lebih tinggi, alhamdulillah. Awalnya di tahun ini itu rata-rata artikel kami 65 ribu penumpang perhari. Sekarang sudah lebih dari 89 ribu penumpang perhari. Dan rata-rata di dalam satu bulan, sudah lebih dari 2 juta penumpang, 2,5 juta penumpang yang telah jadi. Pembayaran tentunya teman-teman juga banyak-banyak opsi. Dan untuk kartu penumpang semuanya bisa diterima. MRT juga menyediakan kartu juga bisa diterima. Dan kami juga sebentar lagi akan menggunakan pembayaran dengan QR Code. Dengan perusahaan-perusahaan penyedia pembayaran QR Code. Dan secara setia kami juga sudah berbicara dengan Bope juga. Untuk bisa diterima. Mudah-mudahan akhir ukuran ini bisa dirilis untuk bisa menggunakan mobile lemon. Dan itu bisa menggunakan QR Code. Teman-teman apakah dipakai yang bisa diterima. Kemudian ini gambaran fasilitasnya Marki Jakarta. Kami tidak main-main untuk menjaga kualitas kebersihan. Kemudian juga aksesibilitas. Semua kalian bisa menggunakan termasuk yang menggunakan kursi roda. Yang membuat sepeda. Jadi kalau teman-teman ada yang suka menggunakan sepeda tipat. Itu juga bisa dipawakan dari Marki Jakarta. Ada kereta nomor tiga. Di setiap rangkaiannya itu yang bisa digunakan sebagai tempat untuk penyimpan sepeda lipat. Dan itu digunakan untuk pengguna kursi roda. Kemudian juga kualitas kursi disabilitas. Juga tersedia di semua stasiun. Kemudian juga lift. Dan petunjuk-petunjuknya juga kami dipakai terus. Termasuk untuk... Untungnya membutuhkan bantuan dengan guru-guru berhidup. Detail juga ini kami tambahkan terus. Supaya semakin nyaman. Ada di Marki Jakarta. Dan semua kebutuhan-kebutuhan basicnya juga bisa dicari di dalam stasiun Marki Jakarta. Jadi gak perlu guru-guru keluar stasiun. Dan ini yang akan kami petakan terus. Baiknya di dalam stasiun maupun sekitar stasiun. Kami sedang membuang beberapa peta kuliner sekitar stasiun. Untuk menjadi bantuan teman-teman untuk menggunakan Marki Jakarta. Selain kantor, itu juga bisa digunakan untuk menjelajahi Jakarta lain selanjutnya. Baik untuk makan, untuk entertainment. Atau untuk museum, untuk edukasi dan sebagainya. Integrasi antar muda kita tingkatkan terus. Jadi selain dengan ojek. Kemudian juga dengan taksi. Juga dengan bis. Dengan kereta komuter. Yang ketukur, yang ketukasi dan sebagainya. Dan kereta perang dalam. Dan fasilitasi akan ditingkatkan terus. Contohnya integrasi dengan terang Jakarta di stasiun ASEAN. Sekitar dua stasiun yang ada di lokasi ini. Itu juga akan ada tempatan langsung dari stasiun ASEAN Jakarta ke stasiun ASEAN. Jadi gak perlu berburu-buru ke bawah. Bisa langsung naik ke atas. Kemudian bisa naik Transjakarta sampai kecil dulu. Kemudian ini tadi sudah diceritakan. Ini inovasi terbaru ya. Jadi di transport asap publik. Belum ada sebelumnya yang menggunakan konsep Transit Plaza. Dimana pengguna ojek. Kemudian pengguna taksi. Itu bisa menurunkan kompak di sini dan naik di sini. Dan ini akan sangat efektif. Akan sangat mudah bagi pengguna itu. Dan sangat aman. Tidak takut tersenggol dan sebagainya. Jadi bisa ada tempat yang sangat lupas. Untuk langsung naik ojek. Yang disitu bisa langsung mesan. Seperti tadi disebut dengan. Rodak oren instan. Oren instan ini begitu sampai di rasa terasa. Gak perlu abur lagi. Langsung bisa mendapatkan ojek yang dibutuhkan. Kemudian. Kita juga. Seperti motonya tadi. Untuk ubah Jakarta. Ini akan dilakukan terus. Untuk membuat odaya baru. Bukan cuma di dalam stasiunnya. Tapi juga di stasiun. Di dalam stasiun. Pasti sudah melihat bahwa. Pengguna yang mati. Ini sudah mulai disiplin. Kemudian. Menjaga kebersihan. Kemudian juga. Apa tuh. Menteri. Menteri. Sebagainya. Ini akan kesempatan terus. Sehingga. Menjadi odaya baru di Jakarta. Termasuk juga. Menggunakan. Putih moda. Jadi. Semakin. Sedikit. Dibutuhkan. Apa. Kita yang membeli. Mobil baru. Jadi. Bisa. Bisa apa. Bisa menggunakan. Moda-moda campuran. Sehingga semua titik di Jakarta ini. Bisa sejangkau. Dengan. Berbagai mata. Yang ada di Jakarta. Jadi. Perbandingan. Waktu tempuh. Dari. Lepas kebunus. Sampai dengan. Burunan AI. Tentunya. Menteri Jakarta. Dengan. Jaminan 30 menit. Dari Lepas kebunan AI. Bisa. Membantu. Teman-teman semua. Untuk. Tiba di Lepas kebunus. Setiap saat. Dan. Kita bisa membentuk. Waktu yang sebelumnya. Membutuhkan waktu. Sampai 1.5 jam. Sekarang. Bisa dipastikan. Hanya setengah jam. Sampai ketujuan di. Burunan AI. Jadi. Tidak ada lagi. Kedepannya. Budaya. Misalkan. Kalau terat. Tentunya. Tentunya. Pasti ada. Kemudian. Nextnya. Untuk. Berbandingan. Biaya. Juga ini. Juga menjadi. Berbandingan. Teman-teman. Bahwa. Dengan adanya. Merti Jakarta. Ini. Bisa menghemat. Biaya. Perluaran sebulan. Jadi. Dengan. Menggunakan. perus. Perluaran AI. Misalkan. Kalau. Menjadi. Andara selatan. Lalu. Musat. Diterna. Total. Untuknya. Berbandingan. 100 yang bisa diinvestasikan lagi, bisa dihemat, diinvestasikan lagi, dan bisa menjadi tambahan untuk teman-teman semua. Keuntungan menggunakan EMR di Jakarta selain tadi untuk tempatan waktu, terus kemudian menghemat juga, kita juga menjamin keselamatan. Mungkin banyak yang belum tahu ya bahwa EMR di Jakarta ini berokrasi sampai dengan jam 12 malam, dari jam 5 pagi, dan keamanannya terjamin. Jadi siapapun yang naik, dan juga kami mulai melihatlahnya anak-anak sekolah yang menggunakan EMR di Jakarta sendiri. Anak SMP, terus kemudian anak SD pun juga, dan beberapa yang sudah menggunakan sendiri, karena sudah sangat aman. Dan itu bisa dijamin oleh petugas kami, kalau membutuhkan bantuan akan sangat terbang. Kemudian untuk berbelanja juga bisa digunakan di dalam stasiun dan di sekitar stasiun, dan kami juga membantu untuk menggunakan bonus ini di Jakarta. Jadi EMR di Jakarta ini, keretanya disebut ratangga, ratangga ini diambil dari peta kuno, kereta pahlawan, dan semua pengguna EMR di Jakarta adalah pahlawan. Pahlawan ekonomi, pahlawan untuk lingkungan Jakarta yang berbicara. Baik, sebelum saya menutup pada satu video, dan teman-teman juga bisa melihat stasiun yang mati ada di lantai satu, dengan follow Instagram kami ada di lantai satu. Baik, ini video sedikit tentang jelajahi jatuh. Oke, sekali lagi terima kasih. 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 Banyak, kembali duluan ya, boleh dibantahin semuanya Seperti nama dan langsung pertanyaannya Maaf pake The Wimax, gila kan adanya Yuma Jin Wih, boleh? Boleh? Boleh, lu, panggung gini gak sore? Oh iya, udah. Halo, Bapak-bapak dan Mas Nama saya ini Pertama terimakasih Jika kalian bantahin dan Buja, Soal cekin Kayaknya selanjutnya Kita berbicara dengan Buja Dan kembangin kita berbicara dengan Buja Jadi kita berbicara dengan Buja Berasa kayaknya ini Makin segar ya, di dunia sekarang Ngomongin kita yang tadi Di tali Bapak Sempat ada yang Malah bisa sampai orang gak kanti Atau sebuah ada orang minum Itu bisa kita berbicara Sebenarnya itu biasanya ada Berhadap hal yang sama Untuk kerja ini di Buja Di tali Bapak Mitra Mitra Pemudi Kita kan berkata-kata Yang kalau untuk Cicara itu kan kadang-kadang Sekejutnya Sekejutnya Gitu kan Gitu kan Gitu kan Gitu kan Gitu kan Gitu Dulu Bisa jadi Kontrol Karena Kalau kemerahnya Berkannya di belakang garis Kalau misalnya Dalam nyebrang Kemudian dia terlapelan Lalu dia berhenti bahkan Cuman Kalau sekarang saya lihat Banyak Hanya Karena Sekarang kalau kita Masih rating Ada persiannya sama Bapaknya ya Udah Atau Ada takut disamperin sama Amalnya Tipe Coba Bapaknya Gitu kan Nah Dari projek sendiri Ada masih Apa ya Langkah nih Yang dilakukan Juga Menyujung kualitas Dari Karena saya lihat Akan itu Project is so good To make a new behavior For the Apa-apa Di otor Kedekaman itu Serta Atau Itu Informasi Boleh langsung secara mas Bagus banget sih Iya Ini pertanyaan yang saya terima Dari banyak orang juga sih Terus Kalau kita Ngomong mengenai Tadi Pelatihan ada gak sih Buat driver dan lain-lain Jadi kalau di Gojek itu Memang kita fokus Untuk driver khususnya Kami Paham banget loh Di jalan itu Mereka seperti apaan Pertama Saya mau ngomong mengenai Rating system Saya sangat menyarankan Sebenarnya Untuk teman-teman Yang menggunakan Gojek Menggunakan rating system Yang benar-benar Sesuai dengan perasaan Yang benar-benar Yang benar-benar Yang benar-benar Yang benar-benar Yang benar-benar Jadi jangan takut Misalnya Aku mau kasih bintang 1 Jadi Sistem kita Dalam melakukan Suspensi Kepada driver kita Atau saksi Itu tidak langsung Jadi kita Yang benar-benar Yang benar-benar Yang benar-benar Jadi misalnya Hari ini Mereka baru Kena Sangsinya Jadi Customer itu Dibuat Seaman mungkin Jadi driver Yang akan tahu Siapa yang Sampai kasih ratingnya Jelek Nah terkait dengan pelatihan Alhamdulillah Mulai dari awal tahun kemarin Bahwa kita Kita udah punya yang namanya Bekel belajar mitra Gitu Jadi bekel belajar mitra Ini adalah wadah Kita ini Punya kan Ada sekitar 2 juta Driver Dari salon sampe Merauke Sedangkan Kalau kita ngomong kantornya Gojek itu Sekarang udah ada di 200 200an kuota Nah Sekarang di tiap kantor kita Kita punya yang namanya Pelatihan driver Pertama kita udah Bekerjasama sama Kolda Sekarang sama Rifat Driver Driving School Jadi Sekarang Driver Harus Mendapatkan pelatihan Safety Driving Sebelum mereka bisa Cuma Memang ini Tapi seandang orang Ketika sudah di jalan Kadang-kadang kita juga Tidak punya Kita gak bisa di kantor Maka ini juga mengandalkan Dari teman-teman Dari customer Dari masyarakat sekitar Untuk juga melaporkan Gitu Karena Menurut kami Rating systemnya di Gojek itu Kadang-kadang kita Udah kasih 5 aja terus Jadi Drivernya juga gak akan belajar Nah ini juga Indokasi yang kita memberikan terus-teruskan Nah Makanya itu Buat kami sekarang Yang paling penting adalah Value for money Jadi kita pengen Ketika orang Naik Gojek Mereka punya experience yang beda Dengan mereka Naik transformasi umumnya Gitu Jadi misalnya Kita juga punya pelatihan Terkait dengan Service Excellence Sekarang buat Rapper kita Melalui beker Belajar Mitra Di 200 kota Pelan-pelan secara pekerjaan Tapi coba terus latih Terkait dengan Kualitas Kualitas Sejarah kami Kita juga ada Sekarang gak berarti disitu juga Kita juga Mitra-mitra kita Gak suka hidup jadi Mitra Gojek Gitu Jadi Kita punya program Sekarang namanya Gojek Lira Usaha Jadi Gimana Dari 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 Lada Dari Dari Jadi Jadi Dari Dari Jalan ada 1-2 orang yang masih melakukan tapi karena sistem supervisionnya juga tak bisa dilakukan oleh kami kami harapkan ada sistem, kami juga bisa mengharapkan ada dari masyarakat, ada dari customer juga untuk melakukan sistem rating, sudah kami berikan tapi pelatihan itu saya jaminkan, sudah boleh dilanjutkan termasuk ini, kemarin kita juga menarik banget, apapun pertama kami bahkan di industri untuk melakukan pelatihan terbaik dengan sexual harassment jadi berubah itu untuk penghubungi wanita, maupun bagaimana sih caranya kalau mereka melihat ada sexual harassment yang tercuri dan kadang-kadang, kalau kita ngomong dari driver-driver ini, mereka nggak paham apa yang mereka lakukan itu sebenarnya sexual harassment jadi kita udah mulai edukasi satu-satu, kita kemarin kerjasama dengan ada satu NGO yang bergerak di dalam bidang itu jadi itu sih, kami coba terus dorong dari psikulitas, kami tahu itu jadi PR kami yang malah berat, tapi kami terus dorong karena kami percaya, dimana industri ini kan very progressive loh dimana kadang-kadang kita beda sendiri, bukan apa-apa dia udah pindah yang dihubungi orang sesuatu tapi apa yang bisa kami tawarkan lebih adalah dari informasi tadi, kami percaya dengan kualitas driver kami yang lebih baik, pasti kelahiran diri kami yang lebih baik oke, sudah terjawabannya? baik 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 terima kasih baik 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 terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih untuk pertanyaan berikutnya nah, siapa yang tadi mau pertanyaannya boleh dikasih makanya, namanya siapa dan pertanyaannya apa terima kasih oke, selamat siap nama saya Jerman, saya jadi Ibu Kreatif Indonesia perasaan soal mempertaruhi juga sama Mas Michael Reza ya Mas Reza, oke Mas Reza dan Pak Kama sebagai sesama di praktisi PR ini krisis apa sih yang paling berat yang pernah dihadapi dari maha ke negara, baik dari sisi Mas Michael Reza ataupun Pak Kama ya dan bagaimana mengantisipasinya atau solusinya seperti apa karena kan ini kita bicara krisis seperti ini, jadi sangat rentan soalnya kita bicara sekarang di Gojek ataupun di MRT ataupun kita sendiri di bisnis biasa kebuangan yang lainnya, ya pasti rentan-rentan terkaitnya yang kedua adalah mungkin spesial kegiatan MRT kalau Ibu Kota pindah nah ini kan Ibu Kota ini mau dari channel, dari Kota Kalu dia pindah, otomatisnya bicara visibilitas tadi dan yang arti sendiri, pasti ada perubahan ya nah ini kira-kira pasti akan terpengaruh dalam hubungan trainingnya MRT yang terkait dengan permintaan di Ibu Kota pasifur, jadi itu yang penting oke, terima kasih Mas boleh show up nanti ya? saya jawab nanti saya jawab nanti apa kamu soalnya oke, saya jawab sedikit aja karena krisis communication nah ini menarik, kalau di Gojek itu krisis communication yang terjadi kalau menurut saya paling menantang adalah penolakan-penolakan dari Ojek-Ojek Langkalan itu penolakan dari Ojek Langkalan biasanya juga ketika kita masuk daerah baru transportasi konvensional masih belum mengerti ini jadinya rusuh gitu nah itu buat kami terjadi sebelum 2017 dulu ketika karena gini, kita kan sangat cepat gitu kan dulu kita kalau mau buka, main buka aja, langsung jalan lah gitu nah sekarang kita udah lebih belajar gimana edukasi kepada masyarakat karena gini, pada itu mereka menolak karena mereka tidak paham dan kita sebagai perusahaan gak boleh laku banget juga ketika kita masuk ke daerah baru itu sih fungsi kita jadi kita selalu sosialisasi, peringkat edukasi dulu Gojek itu sekarang ketika kita masuk atau penetrasi ke kota baru kita sangat fleksibel sebagai contoh ya, kalau temen-temen pernah ke Gorontalo di Gorontalo itu gak ada transportasi mu sama sekali mereka itu cuma punya bawa ke bentong jadi ketika kita mau masuk ke sana kita juga lihat, marketnya bagus terus ada potensi untuk kita bisa tumbuh di Gorontalo kita mikir, apa yang kita mesti lakukan agar kita ngomong sama pasal keluar bentor even mereka kayak punya presiden bentornya gitu di sana jadi bener-bener apa-apa, ngancur sekolah dan lain-lain itu pake bentro jadi kalau ke Gorontalo sekarang Gojek itu Go-bentor Roda Dini jadi kita selalu fleksibel untuk melihat kearifan lokal, kita melihat komportunitinya peluangnya apa, digamanya kayak gimana gitu, saya rasa ya sebagai kalau kita mau berhasil sekarang apalagi kalau kita gak punya fleksibilitas itu khususnya dalam kreditasi di market sudah, itu membuat saya itu sih, dan saya juga menyelesaikan Oke, Mas Muhammad mau di blog lagi pertanyaannya masih inget? Masih inget, oh oke, silahkan Oke, saya terima kasih dengan pertanyaannya karena dengan pertanyaan sepertinya sepertinya berarti kebanyakan tidak banyak yang tahu bahwa ini penanda krisis dalam ini dan betul, alhamdulillah berarti berarti berhasil karena begini, mungkin banyak yang inget waktu matang muskos 2019 yang artinya mengenai mati lapu dan itu memang kejadian mati lapu yang sekarang aja cukup besar ya dari Jawa Barat, kemudian Jawa Tengah mati lapu, jadi tidak bisa dihindari yang artinya walaupun pelanggan peringgung PLN, kami ada prioritas yang terakhir, kalau misalkan di PLN tetap mengenai mati lapu juga bahkan pada waktu itu sebetulnya misalnya kita mati lapu dan pada waktu itu mati lapu 11.50 ya saya masih inget sekali dan wartawan sudah menangani lapu 11.55 mas jadi, MRT itu dari sejak korokrasi kami selalu menjadi apa ya, istilahnya menjadi satu identitas yang tidak boleh salah ini harus betul-betul selalu perfect dan alhamdulillah memang dari sisi kelepasan kami memang punya konsep all let's be prepared dan untuk kasus seperti itu kami sudah mempersiapkan dari setahun sebelumnya jadi, kami sudah membuat yang disebut dengan business management kemudian sudah melakukan crisis exercise juga jadi ketika kejadian mati lapu itu holding statementnya kami sudah ada semua mas jadi dari template secara beresnya sudah ada kemudian SOP evakuasinya yang diberaskan seperti apa jadi ketika 11.55 itu ya 5 menit setelah mati lapu di Whatsapp sudah langsung dihubungkan bahwa jadi mati lapu dan ada 4 rakaian kereta yang berhenti di tengah-tengah di antara stasiun dari 7 totalnya jadi 3 stasiun selapan 4 itu harus di evakuasi itu langsung beritanya itu langsung muncul mas di ada komunikasi kami di komunikasi kami di internal management langsung muncul yang belum kami dapatkan pada waktu awal itu adalah jumlah pengupangi tapi saya sudah tahu dua stasiun kedua kereta itu ada di stasiun layang dua kereta ada di stasiun bawah tangan nah yang mengkhawatirkan memang untuk warga pasti akan deg-degan dengan ada kereta kita mokok dibuat tangan gitu dan itu kami harus langsung mengakhirkan yang disebut dengan crisis management TV dan di ruangnya langsung turun tangan kemudian dalam berapa menit setelah itu saya sudah langsung tahu jumlah pengupangi setiap kereta tadi dan bisa di estimasi kapan selesainya evakuasinya jadi satu jam setelah itu salah satu TV langsung telepon atau lain dan kami juga sudah siap dengan jawabannya bahwa misalkan ketika waktu itu saya ingat jam satu itu tiga kereta sudah selesai di evakuasi satu kereta masih dalam proses evakuasi dan itu sudah cukup melegakan bagi orang karena ini memang sebetulnya sejarah juga ya ada evakuasi di bawah tanah kena lama sekitar 16 meter jumlah membangkit ke 2400 dan semuanya selamat Alhamdulillah itu ada perempuan, ada anak-anak semuanya selamat tapi ini tidak perlu diingatkan ke sejarah karena rekanan pantai itu berarti tidak banyak yang diingatkan pada waktu itu dan kami sudah melakukan juga sebetulnya mau di jenis plan-nya untuk kedepannya akan ada additional generator baik itu dari PLN, ke Senayan untuk membantu pelingkah keretanya bisa jalan dulu sampai ke stasiun dekat dan kalau itu pun tidak berfungsi di stasiun juga ada additional generator lagi yang akan membantu kereta mencari ke stasiun dekat jadi di ruangan we are safer dan we are safer dan we are safer kemudian tentang tadi berpindahan di pokotanya sebetulnya emak ini di semasnya untuk suatu megakolitan seperti Jakarta ini even untuk yang dipelproduknya di atas 5 juta jadi itu sudah jadi seperti kota-kota besar kalau di negara-negara di Eropa atau di Australia itu sebetulnya juga di luar dunia satu kota berapa biasanya 5 juta sudah merupakan kota yang sangat besar jadi mobilitasnya sudah sangat tinggi dan Jakarta ini memang pisahkan pemerintahannya kemudian pindah kayu kota baru tetap aktivitasnya kemudian aktivitasnya kemudian sosialnya masih ada yang dibutuhkan tidak bisa di Jakarta ini jadi walaupun misalkan ada adjustment tetap MRTB masih di Jakarta dan ini menjadi satu keharusan di beberapa kota di dunia yang dipakannya pindah seperti di Bukur pindah Keputerajaya atau kemudian juga misalkan di сох Ibu kota ini juga dengarkan kaya dan harapan MRT itu terbangun juga dikuota baru jadi Jakarta Indonesia ini sudah pasti itu untuk kota-kota besar akan menutupkan banyak MRT tidak terhadapan dari oke sebelum terima kasihทiakan yang terima kasih 치는 Karena waktunya juga udah terbatas ya, tapi semoga aja pelajaran hari ini, si Jay dapat banyak banget, semoga generasi TPP disini juga bisa mendapatkan banyak pelajaran. Apalagi kan ada faktanya kalau misalnya pengeluaran urang transportasi umum dibandingkan kalau misalnya kita buat penjaraan sendiri itu jauh banget. Jadi semoga disini teman-teman bisa membuat sadaran dibandingkan kita mengeluarkan pengeluaran-pengeluaran buat hal yang membuat buang selain wabung, tenaga dan lain-lain. Yang penting kita kasihkan buat diinvestasi, buat jadi tabungan, siap langsung ada pengumuman istis bisa ditabung, dibuat pengumuman startup, dan lain-lain ya. Baiklah, terima kasih untuk para penjaraan kita hari ini, dan jangan lupa bisa...